Kami bersama Bibi sedang membuat salah satu makanan khas dari desa kami namanya tapau. Tapau terbuat dari daging sapi. Daging dipotong sesuai selera lalu dicuci. Selanjutnya kumpulkan air kelapa dan buat bumbunya. Terdiri dari rempah-rempah yang dihaluskan. Sambil menunggu bumbunya jadi, daging sapi yang sudah dicuci langsung direndam dengan air kelapa. Tujuannya untuk membuat daging lebih tahan lama. Karena air kelapa murni sering digunakan untuk mengawetkan makanan. Selain itu tentu saja untuk menambah cita rasa jadi lebih gurih. Setelah direndam, daging diberi bumbu yang sudah dihaluskan lalu aduk hingga merata. Selanjutnya daging disusun pada tusukan kayu mirip seperti sate. Dan dijemur deh kalau cuaca bagus hanya tiga hari saja teman. Tapau ini bisa awet hingga sebulan lamanya lho. Dibi ternyata sudah menyiapkan tapau yang sudah dijemur beberapa hari yang lalu. Katanya sih ini pesanan kakakku. Jadi aku diminta untuk mengantarnya. Oh iya teman, perkenalkan. Kami si bolang dari desa Hiang, Kabupaten Kerinci Jambi. Ikuti kami terus ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!